Lebih dari 10 tahun sudah warga desa Sungai Buluh dan desa Masintan kecamatan Kelua memainkan permainan tradisional Sisi Rit. Sisi Rit sendiri biasa dimainkan oleh warga saat memasuki musim kemarau, namun kali ini untuk memperingati memasuki bulan Ramadan. Bermodalkan bahan baku dan tali belati yang diolah sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk kapal, warga kedua desa ini dapat memainkan permainan tradisional sebagai ajong selaturahmi antar desa memasuki bulan Ramadan. Menurut warga, permainan ini dapat mempererat tali selaturahmi antar warga desa mereka sebab dalam permainan ini diikuti oleh ratusan warga dari desa masing-masing. Tidak hanya para orang tua, anak-anak pun juga ikut serta dalam permainan tradisional ini. Sebenarnya ini acara tradisi saja dari turun-merun dari nenekmu yang kita dulu. Dan dulu sekitar 10 tahun yang lalu kan kegiatan seperti ini masih diaktifkan. Sekarang ini sekitar 10 tahun istirahat lagi. Kemudian ada timbul gagasan masyarakat untuk memperingati datangnya bulan Ramadan. Dan kalau ada inisiatif untuk menimbulkan acara yang sudah 10 tahun yang lalu hilang. Tali itu tali, jadi untuk tarik-menarik untuk dikaitkan itu Pak sama buan Sungai Buloh, sama kawan-kawan dari Sungai Buloh. Nah itu dikaitkan, talinya lalu ditarik Pak. Nah ditarik, ditarik begitu putus, ya disitulah kesenangan dan kegembiraan antara Sungai Buloh dan Masintan, Pak. Diharapkan generasi muda dapat melanjutkan tradisi permainan ini agar tetap menjaga silaturahmi antar warga desa. Nurman Syah, Abdi Firdaus, TV Tabalong melaporkan.